Ya, baru sekitar beberapa bulan lewat, saya mereview pemakaian hampir setahun kit LPF 50 ribuan yang ini. Saya rasa sekarang saatnya buat upgrade yang lebih istimewa dan gelar. Jadi saya nemu kit LPF ini di marketplace online ijo, produksi Jawa Timur yang emang udah gak usah diragukan lagi di sana untuk soal personsisteman, dangdutan, koploan, horok-horokan, dan gelar-gelaran. Makanya saya beli ini dan saya ambil untuk dicoba. Dan tentunya ini lebih mahal daripada yang sebelumnya yang cuma 50 ribuan. Kit ini juga membutuhkan power supply simetris, sedangkan yang 50 ribuan cukup dengan DC biasa minimal 12V. Saya pesan power supply SMPS simetris berikut. Berlebih sebenarnya karena ini 18V 7A kalau tidak salah, CT alias simetris, plus 15V CT alias simetris, dan 12V DC untuk bias pada perakitan amplifier biasanya. Idealnya ini sekaligus dirakit sepaket dengan amplifier yang berdaya 18V 7A. Tapi ya, kali ini saya cuma terpakai 15V simetrisnya saja. Jadi begini penampakannya setelah pemasangan dengan power supply SMPS simetris, kabel-kabel, dan jack. Kit ini edisi input dan output balance. Tapi soket jack yang saya pakai, 3,5mm stereo headphone, bukannya XLR male dan female. Ini karena kemalesan saya supaya lebih enak nyusun kabel di box ini. Karenanya kedua kabel jack ini rancangan khusus jangan sampai ketuker untuk keperluan yang lain. Seperti apa di panggung? Coba dengarkan berikut menggunakan headphone. Terima kasih telah menonton! Baik, bagaimana pendapat teman-teman semua? Silahkan beropini di kolom komentar. Salam Dewa Musik Entertainment Bengkulu Selatan